mulutnya ditutup abis itu kita tetesin nilin kayak gitu-gitu dikambuk ditetesin dimana? di tititnya sama di anusnya so are you cut your things? i still have i like choli gitu kan? i like choli, choli is good enggak emang rasanya sperma tuh gimana? you can try it tugasnya kayak dia bisa jadi anjing aku, bisa yang dicambuk ditetesin nilin gitu King Horse, tisu eksklusif yang mengandung antiseptik dan aloe vera memberikan rasa kebas yang sedang, tidak panas dan tidak berbau jadi sensasi bercinta terasa lebih tahan lama jangan lupa follow kinghorse.id confidence bring your pleasure halo guys, welcome back to kreat talks dan sekarang kita punya tamu yang sangat amat berbeda nih guys, ceritanya seru banget kita kedatangan kakak elisa hai halo kak elisa apa kabar? i'm good thanks, halo apa kabar? baik, makasih lo udah dateng ke kreat talks untuk cerita-cerita jadi salah satu yang menarik dari cerita kak elisa itu adalah banyak sih guys seperti yang kalian lihat, kak elisa terlihat ya cantik dan unik guys oke dan salah satu cerita yang menarik adalah kak elisa ini pernah menjadi seorang any-any iya kan? i know ini adalah salah satu cerita yang udah banyak banget yang request nih kak jadi kita hadirkan kak elisa ini spesial nih guys ceritain dong kak elisa nih awal mula dulu awal mula banget nih untuk terjun jadi any-any itu gimana sih kak? awalnya sih aku tuh gak ada kepikiran ya untuk jadi kayak begitu cuman berhubung i'm not from kong lo family or rich family ya adalah beberapa temen yang sering kayak aku liat kak kok mereka fancy banget kerjanya cuman tidur going out nightclub gitu terus makannya fancy punya supercar anything like it's a fancy lah gitu kan terus aku kak bet kok lo bisa sih gitu lo mau gak sih kayak gini-gini? kayak gini-gini tuh gimana? lo mau gak jadi enong-enong? oh bahasanya enong-enong ya? enong-enong tuh apa ya? aku tuh kayak enong-enong tuh apa sih? ya malem orang kampung ya di Jakarta masih kuliah gitu yang kayak mengandalkan duit bulanan ya kan terus ya udah boleh deh nah triknya itu temen-temen aku tuh mereka selalu ke tempat-tempat yang fancy aku gak perlu nyebut tempatnya lah ya ntar malah ada banyak yang pengen lagi areanya tuh ada di kuningan, ada di kayak FJBD, daerah-daerah fancy lah dan itu pun kalo mau jadi ani-ani harus bermodal bukan cuman yang kayak modal tampang doang gitu I wanna sell my face, I wanna sell my body it's not terus udah kayak kita bermodal untuk nongkrong untuk dress untuk makeup and anything tuh ya kita harus kayak tampil modal dan tampil berkelas gitu karena ya gak ada cowok kaya ya itu cerita dongeng cowok kaya mau cowok cewek miskin iya bener-bener sih itu tuh 1001 gak ada jadi kayak cowok pinter ya harus dapet cewek pinter juga gitu jadi aku tuh mau memperhatikan mereka kayak seru banget ya gitu kan aku tuh awalnya cuman melihat jadi kayak datang jadi tuh triknya tuh gini kita ke satu fancy restoran jadi duduknya kita pisah oke kita ada kode-kodeannya oh udah bikin grup istilahnya udah join lah ya udah gitu jadi kayak yang satu duduk di arah jam 3 yang satu duduk di arah jam ini tuh pinter gitu kan udah tuh jadi kayak ada yang baru masuk terus kita dulu tuh jaman belum ada whatsapp dulu tuh jaman line bisa BBM BBM sama line kalo gak salah tuh oke jadi kita udah chat-chatan di grup ada jam 3 jam tangannya ini nih kita kodenya tuh jam tangan jadi kita tuh pinter disitu kita harus lihat kayak oh nih cowok bermerek nih ini sopirnya atau si bosnya oh oke jangan sampai kita ketipu nih oh iya 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 ajudannya apa si bosnya nih kan jadi kita lihat kayak eh ada jam 3 tuh jam tangannya ini gitu misalkan oh udah tuh yaudah pura-pura aja kalo dia lagi ke bar biasanya tuh mereka juga suka nyari hmm mereka biasa nongkrong di bar dulu di bar yaudah pura-pura kita kesana gitu kayak memesan cocktail atau apapun itu yaudah terus kayak hai apa kabar gitu itu berarti yang mulai kakak duluan apa sih cowoknya duluan? tergantung body language nya kita oh oke biasanya dia udah tau sih ada kode-kodean nya gitu kan kayak i want to know you gitu kan akhirnya udah tuh kayak nyamperin atau apa gitu duduk tiba-tiba yang satu bilang samperin ke meja gue sekarang gitu gue bilang gue mau ketemu temen jadi mereka tuh gak liat kita jadi kita di posisi table yang membelakangin pintu masuk oh i see i see itu biar pas kita kan eh apa kabarnya udah lama gitu jadi duduk gitu oh gitu ya oke oke jadi kita ngetes nih orang nih bisa ditipu apa enggak hehehe kalau berlanjut ya di keep kalau gak berlanjut ya cuman just for ya having fun buat dinner tapi gak sampe melakukan seks oh jangan goblok juga gitu kan nanti gak akan dapat apa-apa untuk mendapat kayak gitu-gitu kayak gadun ya ini sih naik gedes itu tuh kita harus bulut zaman dulu tuh gampang banget untuk nyari kayak kita nongkrong ataupun kita ke tempat-tempat jarang sih nightclub gak dapet lebih ke tempat-tempat yang sepi tempat-tempat tepi kayak tempat makan kayak untuk coffee shop gitu-gitu tuh sering tempat-tempat orang meeting gitu itu dapet dapet channel-channel dari tempat-tempatnya itu biasa dari mana apakah emang temen-temennya yang udah emang karena mereka brengsek sih ya jadi kayak taunya tuh dari mereka gitu jadi kayak kamu nongkrong disini ya Beb nanti disini lagi rame nih misalkan dia udah di keep udah dapet nih udah lolos ujian lah istilahnya kan terus dia bilang udah kamu ke sini aja Beb disitu banyak gitu jadi kita nongkrong harus bermodal juga sih gak bisa gak bermodal dan harus kayak tampil gak boleh terlalu seksi gak boleh terlalu yang mencolok gitu loh tetap look elegan gitu tetap look elegan gitu karena kita mau nangkap ikan besar bukan nangkap ikan teri jadi disitu tuh kayak challenge juga sih bisa dapet bisa gak dapet dan bisa gak balik modal juga gitu modalnya juga gede emang kurang disitu kayak satu gelas aja udah berapa ada restorannya itu huruf S di daerah Senob itu S tehnya aja 100 ribu sama tek 120an itu baru S teh doang ya jadi kita duduk disitu kita juga harus belajar manner atau how to using table manner tuh kayak gimana gitu karena jadi berkelas gitu loh jadi bukan dapet yang kayak sopirnya atau ajudannya tuh gak gitu cek-cek gitu langsung dapet yang si topnya ini dan itu butuh proses gitu jangan kayak abrakadabra terus dapet lu siapa gitu si paling mau langsung gitu ya itu biasanya tahapnya berapa lama dulu untuk bener-bener bisa jadi si omnya ini? biasanya tuh sebulan sampe 2 bulan tergantung kita pintar memanagenya gitu loh kalo kitanya agak oneng cuman mikirin kayak ya seks atau apa atau baper gak ada kata baper sih kalo dia ani-ani kalo baper kenapa tuh? ya baper sih ya udah gitu loh kayak jadinya kita yang rugi sendiri? jadinya kita yang rugi sendiri gitu lagian kan ini suami orang ya Sen bukan jomblo atau bukan orang bujang atau single terus kita deketin ya cinta ya wajar ini kan ya kita gak mungkin sama dia juga gitu iya bener-bener terus itu biasanya hubungannya berapa lama? hubungannya itu tergantung si pintar-pintarnya si ani-ani ini kalo ani-aninya pinter dia bisa sampe nikah atau bisa sampe ya seumur hidup bareng si gadunnya ini bisa dicerahin bininya gitu atau dia bisa jadi simpanan gitu loh tapi kalo dari kasusnya kakak sendiri nih yang dulu awal-awal banget deh awal banget goblok sih satunya kenapa? ya gimana ya hidup tuh gak akan ada yang mulus-mulus kadang kayak perempuan cantik dapet cowoknya jelek tapi duitnya banyak kita gak ya seribu satu ya atau ya berapa persen lah kayak lu cantik tapi lu dapet cowok kaya dan ganteng itu sih ya gimana ya kayak untung-untungan lah gitu nah cashnya di aku ini gedesnya aduh diliat tuh aja udah gak enak tapi duitnya banyak oh itu pertama kali? kalo pertama kali pertama kali tuh sama orang bule oh jadi emang pas nyari di cafe itu khusus untuk cari-cari bule? iya karena aku dulu tuh bule hunter ya oh oke oke bisa dibilang aku tuh bule hunter gitu cuman sekarang udah gak apa aja sih yang penting gak ada duitnya say kadang bule aja gak ada duitnya ya bule sih kalo untuk sama bule tuh tahapnya tuh bukan yang kayak orang Indonesia atau gadun pada umum orang Indo ya mereka bukan orang yang jor-joran kalo untuk makan oke mereka bisa bayar tapi kalo untuk your anything your things they're not gonna pay that hmmm dia gak mau kasih lah ya gak mau kecuali kalian udah berhubungan selama kayak 1 year atau 6 bulan 8 bulan baru tuh dia justru malah gadunnya yang pinter dia mau spend money for you karena udah terkenal orang Indonesia matre hehehe terus abis itu dapet nih yang si jelek tapi kaya dapet eee cina dulu oh cina dulu dapet cina terus ya sama cina enak sih cuman gak begitu lama cuman beberapa ya 8 bulanan tapi i get anything i want gitu hmmm dia tipikal yang royal ya royal apa aja tuh indikasi seroyal apa tuh dulu kan jaman dulu tuh gak mikirin eee gak mikirin beli rumah gak mikirin beli mobil mikirinnya kaya seneng-seneng kayak ada tempat yang hype dimana kita kesitu ya gitu-gitu kan terus eee beli fancy-fancy brand kayak ya barang-barang tas kaya gitu-gitu lah sepatu tas gitu-gitu dan aku waktu itu juga masih kuliah kuliah aku dibiayain juga sama si cina ini sampe lulus jadi kayak aku tuh gak bego-bego amat sih kayak aku mau aku lulus tapi ya i'm not from rich family gitu kan jadi kampus aku kebetulan kampusnya fancy juga dan mahal aku gak bisa effort untuk dari orang tua atau aku tuh aku gak bisa effort sendiri itu tuh mahal banget per semester atau gimana pun itu mahal jadi ya emang gak mau gitu jadi dapet si cina dapet si abcdfz dapet terakhir dapet si yang konglo banget ini dia tuh ya dimatiin lampu sedap diliat sih tapi kalo lampu terang aduh sekir kayak oke terus cara mainnya nih penasaran banget nih secara nih sebenernya nih guys Kak Elisa ini adalah I'm a top lady I'm a shimel bisa dibilang kita apa sih disini trans atau iya trans sih karena punya tete punya bawah gitu lah ya i have a boobs and i have a di sensor dia gak apa-apa gak apa-apa no sensor disini oke nah itu tuh spesial banget karena kakak tuh salah satu narasumber pertama itu ya itu punya keunikan itu nah cara mainnya tuh gimana oke jadi tuh cara mainnya tuh orang-orang tuh kadang ketemu aku kadang-kadang tuh bingung kayak are you trans? iya 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 what the fuck you saying about like ya gue trans terus kenapa kayak do you have a boobs? ya i have a boobs gitu kan terus mereka kayak so are you cut your things? i still have i like coli i like coli coli is good terus kata dia kayak sorry ya gak apa-apa gak apa-apa penutup senang terus mereka tuh suka rata-rata aku potong dulu nih rata-rata yang sama aku tuh straight man i never do with a gay sorry ya gak pernah doing sama gay atau straight cowok cowok banget cowok kalo gak by sex oh dan by sexnya pun masih yang sama orang kayak aku bukan by sex sama cowok gitu karena mendapatkan cowok straight itu tuh kayak something like climax like you can make attractive straight man to getting in you is something special you know iya bener-bener tantangan juga sih tantangan kayak challenge kan jadi tuh rata-rata mereka tuh kayak ah terus gimana kayak aku tuh normal gitu kayak aku gak mau gak mau apa ya hmm gak mau touch your dick gak mau pegang kontol jadi kayak pegang punya gue sendiri gitu kan tapi i have a boobs gitu kayak my boobs is expensive you can squeeze out you can make like this kan terus kata dia kayak aduh kayaknya aku harus mabok deh kayak ha mabok gak seru kalo mabok ke skip coba deh dalam keadaan sadar kita berhubungan nah setiap berhubungan aku punya rules oke i don't want it to getting fucked hmm like you cannot fuck me either like you wanna spend money i don't want it like aku gak mau aku gak pernah di i never like getting fucked before oh pokoknya kakak yang jadi top oke saya virgin bitch jadi tetep udah enak tapi tetep virgin gitu ya yes of course oke girl gitu gitu jadi kayak udah jadi kadang tuh mereka yang yaudah deh kita coli bareng hee tapi tetep kamu kok isap loh keracunan isap tetep gue hahaha hahaha soalnya kan isunya implant ya implant gitu oh iya bener-bener udah jadi pas berhubungan nih kan misalnya kita janjian berhubungan kan dan aku tuh milih-milih aku tuh picky banget memilih cowok dia gak ganteng gak apa-apa yang penting dia bersih dan pintar oh dan you have the money bitch money is everything bitch gitu kan nah jadi berhubungan tuh kadang mereka kayak terus kita ngapain gitu kan kita ngapain nih guys kayak kan kamu gak mau ditusuk kamu gak mau di ini dan aku gak mau nyepong juga kalau punya kamu jelek hahaha harus pink gak nih? gak pink juga yang penting kayak iya sih dignable aja hahaha kan touchnable ini dignable tapi aku potong dulu bentar ya boleh-boleh kan kakak sendiri punya punya dick nih kriteria dick seperti apa yang kakak pilih? aku tuh suka dick yang large hmm gak terlalu ya standard lah kayak dildo gitu yang penting enak di pegang hahaha enak di adu karena secara punya gue gede hahaha 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 jadi cowok aja kalah deh kan hahaha aku bisa tau ukuran cowok pun meskipun aku gak rich oh coba coba didebak hahaha kira-kira yang paling kecil yang mana nih hahaha yang paling kecil hahaha ini dua hahaha hahaha oh berarti punya lu lumayan bang yang ini lebar tuh pendek hahaha 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 bener gak guys colorifikasi ya tadi komen hahaha jadi kadang tuh lanjut nih ya lanjut jadi kadang mereka tuh kayak mau tipsy dulu gitu-gitu terus kayak kamu tuh buat aku turn on tapi kayak you have big gitu kan it's okay lah you can try lah aku bilang gitu kan terus ya yaudah pas try dan aku paling demen di riming riming itu juga mean like you lick my ass oh like you lick some pussy but if you lick my ass like wah that's so freaking good guys hahaha you can go to heaven like something like that dan rata-rata cowas straight tuh pintar karena mereka sering ngejilat cewek pussy iya iya udah jagoan lah ya udah jagoan jadi kayak posisinya ya aku sepongin dia terus ya dia riming atau kita doing 69 something like that tapi mereka tuh tetap normal ya gak tau ya cuman aku rata-rata mereka tuh suka yang kayak gue normal gak sih jadi bertanya-tanya sendiri gue pake tetek gue rambut panjang gitu loh gue gak rambut bondol dan ini bukan wig gitu kan asli iya banyak loh yang tanya ini asli apa tau sih asli i'm not wearing wig bitch sorry ini kayak gitu terus yaudah kadang-kadang tuh strike strike men tuh penasaran mereka tuh cowok-cowok normal tuh penasaran banget sih kayak oh gila you have two things gitu dick and boobs gitu kayak mereka tuh wanna try kayak gimana sih cara nyepong gitu nyepong kontolnya shimil tuh enak gak sih itu rata-rata emang terjadi ini i'm not i'm not lying ya betul ada fetish-fetish beberapa yang emang mungkin salah satunya itu suka liat itu ya mereka fetish cowok normal tuh punya fetish mereka kadang ada dildo oh iya you have dildo in home jadi mereka tuh punya dildo di rumah mereka suka pake pluck pluck itu ada something like bentuknya gini kecil bentuknya gini tuh apa nanti i send the picture for you jadi pluck gitu tertaruh disini aja nih iya 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 ping gitu ya ping pluck terus pluck itu mereka suka masukin dan sambil like strike the dick until they come oh bahasa indonesia ini coba biar temen-temen ngerti jadi mereka tuh coli sambil pantatnya dimasukin si pluck itu sambil coli sampe keluar kayak gitu oh itu cara memuaskan mereka untuk kalo gak dapetin iya soalnya di panturai kalo kata bencong panturai misalnya apa pantal silit gitu ya silit silit irang jadi pantat itu ada g-spotnya oke g-spotnya tuh di dalam tuh jadi kalo kena g-spotnya itu makin enak sih tanpa di touch dicknya pun dia bisa keluar oh gitu itu kakak tuh belajarnya dari mana awalnya banget nih belajarnya dari mana dari mana ya pengalaman if you want something like if you want something new you have to reach out kamu harus cari tahu dulu gitu aku orangnya kan si aquarius kan gila-gila cari tahu gila-gila mencoba hal yang baru detektif handle guys gitu ya kan jangan ngomong itu deh ntar kebongkar nih jadi belajar suatu hal yang baru kayak oh jadi itu bagian anal nih ada ini ada itu ada ini jadi caranya buat muasin diri kita atau cowok atau pasangan kita tuh kayak gimana gitu loh dan di seks tuh intinya tuh komunikasi oke gitu kadang kan kayak ya gue udah keluar ya bodo amat gitu kan banyak cowok yang kayak gitu iya bener-bener kakak termasuk cowok yang gimana? aku tuh suka kayak berhubungan tuh suka ngomong dulu kayak kamu mau keluar duluan apa aku? oke gitu kayak kalo kamu keluar duluan ya kamu bisa nggak gitu ngeluarin aku after you come kayak gitu cuman kan kadang cowok kayak aduh kalo udah keluar aku udah bete nih gitu ya paling banyak aku yang keluar duluan dan aku lama durasi karena kakak olahraga kita tuh ngaru olahraga tuh ngaru nih buat para cowok-cowok nih olahraga ngaru guys olahraga tuh ngaru jadi disaat kalo kamu telan dong kamu telan dong sperma aku kalo kamu nggak pernah olahraga kamu ngerokok makannya sembarangan ini spermanya nggak akan enak oh emang ada rasanya? rasa ada sumpah aku nggak bohong coba dijelasin ya jadi kalo sperma itu agak jorok ya gak apa-apa jadi sperma sperma itu kalo atlet lah aku pernah pacaran sama atlet oke dan dia bener-bener ngerokok jam tidurnya dijaga aku I never try to drink sperm before aku pas try dia itu rasanya nice nggak yang pahit nggak emang rasanya sperma tuh gimana? you can try with sperm nooo kalo kayak dijelasin tuh kayak gimana baunya tuh kayak bau baik clean gak sih soy? bingung deh kayak bau baik clean tapi tuh pas di swallow gitu tuh kalo yang orang perokok atau orang peminum tuh pahit oooh di lidah tuh pahit tapi kalo orang yang suka olahraga yang sehat itu enak sumpah nggak ada rasa plain tapi tuh kayak yaudah it's good things gitu jadi kayak cuman minum air? jadi kayak cuman iya kayak gimana ya kayak kamu minum yogurt oke tapi yang plain cuman agak amnist dikit gitu iya agak amnist keep you sperm bitch tapi berarti pertama kali tuh si sperma yang pernah ditelan itu dia? si atlet itu itu karena emang kakaknya mau? atau yang dia minta? kayak dia tuh selalu aku tuh egois sih kadang ya masih jiwanya masih cowok gitu ya? iya berhubungan seksi tuh aku kayak yaudah gua udah keluar yaudah bye gitu kan cuman yaudah aku pengen bikin dia happy gitu dan itu pertama kali aku telan kayak wow sperma it's good gitu kan ya dulu kan telan punya gadun gak enak ya say iya 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 udah tuh ini aduh rasanya enak kayak lo minum tolak angin yang udah basi gak sih? oke ada brandnya maaf kayak gitu jadi itu ketemunya sama dia tuh gimana? maksudnya itu kan atlet gak dikenal bitch i playing some dating apps oke dating apps yang warna kuning ee 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 yang teling jangan ya? ee 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 gitu gitu ee 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 nah ketemu jadi tuh ee aku tuh banyak banget yang swipe aku tuh rata-rata cowok emang cowok ya iya ee ee tapi berarti ininya cewek? di situ woman oke bukan non apa sih? non binary non binary bukan enggak cewek pokoknya udah jadi ketemu banyak gitu-gitu cowok dan pada zaman itu si aplikasi itu oke banget cowok-cowoknya lulusan Harvard lah yang dari ee berkualitas lah ya yang dari US tiba-tiba pandemi mereka ke Indonesia terus ya gabut main aplikasi lah kita tuh aplikasi si dating apps itu ya udah ketemu banyak cowok tapi aku bukan tipikal yang ketemu ya udah ketemu lo ngewek sama gue enggak aku kerjain dulu cowok tuh diapain? ya kayak kerjain kayak if you want me you have like you willing or earn something jangan kayak lo tangan kosong lo mau ngewek gue emang gue memek negara enggak tapi posisinya mereka berarti tau aku selalu mengakui aku siapa oh pas di chat di saat match gitu aku selalu ngomong kayak mereka bilang kayak hi apa kabar sorry i'm a shimel kalo if you interesting you can go chat with me if you not interesting you can not match me tapi berarti banyak banget itu yang banyak yang kayak rata-rata mereka tuh kadang lying kayak mereka bilang kayak oh enggak it's okay it's okay pas udah ketemu berapa kali dan kadang kayak sorry kayaknya i cannot deh this is not my things gitu ha not your things but we don't do sex we just like having fun for movie for coffee date or something like that terus mereka yang kayak iya sorry gak bisa lu kan still have a dick gitu kan something i still love pussy gitu i have a pussy in my back pussy in another way gitu yes i still have a hole walaupun ngasih virgin girl you wanna try? hehehe jadi kayak gitu kadang gak aku cuma ngakui kayak aku shimel gitu aku gak pernah yang bilang kayak pertaining like iya gue tuh gue tuh cewek gini dan this is my real voice i never tried like hi gitu kayak tapi suaranya kakak tuh emang udah maksudnya betul ya? udah emang apa ya sebelum suntik hormon pun oke itu emang suaranya udah seperti ini gitu bukan dibuat-buat beda suara orang kalo dibuat-buat sama suara orang emang real tuh ketahuan kalo dibuat-buat kayak hai pak kabar gitu iya 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 enak banget beda sih biasanya kodamnya keluar gitu kalo ini kan beneran asli ya kaget pun kodamnya gak keluar heran deh kayak kaget udah gitu aja gitu misalkan kaget kayak wuh gitu kan wuh gitu kayak udah gitu gak ada yang ditutup-tutupin karena ya ya just be yourself ya dikadang orang kayak kayak apa ya suka mengintimidasi ya itu udah hal rumrah karena kalo kamu pengen ee menjadi pemabok dipanggil pemabok jangan marah kalo kamu jadi bencong dipanggil bencong jangan marah ya kalo bencong gitu lu bukan perempuan mau sampe kemana pun lu tetep banci terus aku penasaran juga nih Kak tete tete awalnya tuh maksudnya emang niat niat banget sih itu karena kayak kalo pas hormon tuh udah punya tete udah punya tete udah punya tete karena bekas dulu ayah gendut ya jadi udah punya tete dan pas suntik hormon pun itu udah numbuk kayak tete anak SMP hmm kecil gitu ya kecil tapi ya touchnable gitu kan nah akhirnya tuh doing operation operationnya ga disini di di luar Kapunika highland jadi tuh prosesnya tuh sangat-sangat sakit banget itu 3 bulan you rest hampir ya 4 month cuman telentang begini ga bisa ngapa-ngapain kayak udah gitu kayak ga bisa gerak sakit gitu karena aku yang di belaknya tuh dari bawah dari bawah sekarang kan udah canggih dari ketek gitu kan kalo yang dari bawah tuh kalo untuk trans puan tuh itu bahaya orang kalo dia ga mau mengakui dia transgender transgender dia dari ketek gitu ga keliatan kalo dari sini kan pas ngewek tuh keliatan keliatan insya tapi berarti sekarang masih ada itu masih berarti dia ga pernah ilang ya ga akan ilang sampe lu dead terus tanggapan keluarga gimana kak setelah beroperasi oh wow interesting question aku keluarga besarnya tuh emm Arabian oke keluarga besarnya itu menolak apalagi bokap nyokap ada pro dan kontra cuman ya gimana ya emm itu proses yang sangat lama sih untuk bisa kembali kayak keperlukan keluarga lagi kayak bisa komunikasi sama keluarga tuh lama banget emm gak yang proses instan gitu tuh gak emm itu ada wuhh ada drama kayak film yang yang beruf T itu kayak di film-film gitu sampe seri 200 seri 2000 pasti kayak gitu struggle-nya sama struggle-nya sama karena kan you change your identity kan you change your gender gitu kayak terus keluarganya tuh islamit banget sam gak bisa mohon maaf gitu tapi untuk sekarang sih aku udah yang kayak bodo amat sih cuman yang penting orang tua aku yang kayak nyokap sama bokap udah sekarang udah baik udah baikan kalau untuk you guys auntie auntie or uncle uncle i don't give a fuck with you udah gak peduli say iya lo bisa bikin bisa menghacut orang sendiri gitu kan hidup gue sendiri i don't know i could catch any food from you gitu kayak yaudah gitu jadi kayak sekarang sih Alhamdulillah puji Tuhan kita bisa apa sama-sama kayak teleponan komunikasi kayak tadi aku teleponan sama nyokap sama adik-adik aku kayak gitu-gitu sih udah baik udah baik gitu kadang ya nyokap ada gila-gilanya tiba-tiba kayak ajarin gue makeup dong cepat video call terus kayak dia gak sadar anaknya war-war-war terus salah satu pertanyaan juga nih yang aku penasaran banget kakak tau gak sih cerita awal mula tuh kakak bisa menjadi seorang perempuan di saat di umur berapa aku tuh udah mulai have a feeling like aku gak pernah bilang ya i'm the wrong body atau salah badan itu gak ada say gue gila gue salah badan ini makanya gue jadi bencong gak ada itu dari lu sendiri gitu loh oke jadi tuh udah mulai dari kecil tuh aku tinggal sama oma aku sama opa oma kakek nenek lah istilahnya jadi aku dari kecil tuh udah dibeliin barbie udah main barbie dan have a feeling like apa ya kemayu ya kalo kata orang sini ya udah kemayu kayak gitu-gitu lah terus ya mencoba untuk ke kayaknya gue gak kemayu deh tapi gak bisa mulai pas kuliah tuh rambutnya udah unisyara sih kayak udah cewek banget cewek tapi belum punya boobs tapi yang kayak masih pake kemeja gitu kan nah akhirnya pas lulus kuliah sih baru menemukan jati dirinya itu baru kayak oh gue kayaknya harus berubah deh power ranger gitu kan kayak gue harus menemukan jati diri dulu kayak menemukan jati diri kayak gitu sih jadi kayak langsung merubah gender langsung kayak doing some operation dan itu gak sedikit biayanya makanya pinter syai jangan open bo di micet open bo nya berkelas jadi gini loh stigma nya aku mau memutuskan kayak lu bencong lu tuh negatif dari negatif itu aku mau jadi positif gitu dan kalian buat para war-war-war ya cantik sih banyak war-war-war cantik aku gak memark dia atau aku tuh cantik gak tapi kalau kalian selama hidup gak punya skill mengandalkan cantik atau sell your body you better die bitch gitu kayak manusia hidup gak punya skill tuh gak gak jadi apa-apa hilang nail gitu kan itu jadi kayak jangan menangkan cantik buat para war-war or atau ani-ani di luar sana ya kayak harus pintar deh otaknya gitu biar iya karena kan orang setiap tahun setiap bulan tuh banyak bunga-bunga desa yang baru oh gitu kan cewek-cewek cantik yang baru gitu kalian bakal out sih ada masanya setiap orang tuh tereliminasi iya punya masa gitu tapi kakak karena udah punya skill ini jadi kayak beberapa hal itu kalau misalnya gak ada si gadun-gadun ini yaudah yaudah gitu bisa gitu dan gak selamanya hidup enak sih sama gadun gitu apa tuh sisi gelapnya apa sisi gelapnya tuh kalau sama gadun tuh ya kalian tuh gak bebas gitu ya dia give money tapi kalian tuh hidupnya tuh kayak disangkar lah kayak aduh kok gak enak ya gue tuh pengen pacaran tapi gue tuh pengen bawa cowok gue tapi gak bisa kan dan kita ketemu pasti ya kalau gak di hotel di private place kayak gitu-gitu lah pokoknya jadi lebih terbatas untuk lebih terbatas gitu ya sebagai perempuan normal kamu punya pacar kayak gitu kuat gak? enggak sih terlalu dikekang banget ya terus kamu gak boleh keluar sama si A gini harus gini emisi B tapi you have money gitu you have much money hmm you have anything what you want gitu I want it I got it gitu tapi ya itu resikonya feeling gitu kita sebagai manusia kan punya perasaan kalau perasaan kita atau batin kita gak diterpenuhi kayak stress gak? iya bener bener stress kan kayak gitu sisi-sisi gelapnya sih kayak gitu ya lebih ke mentalnya masing-masing lebih ke mental sih karena kan dia barangnya orang bukan barang saya hehehe terus berarti kalau kakak kalau gak sama gadu nih kalau lagi pengen main ada gak caranya? i have friends with benefit oh fwb berarti fwb nya juga carinya di dating apps sih toh? fwb sih ada yang udah kenal di real life hmm ada yang dari dating apps ada yang dari my followers in my instagram hehehe yang mungkin punya fetish nya pengen nyobain juga pengen nyobain tapi rata-rata aku punya fwb nya sampe sekarang sih itu-itu aja sih gak ganti hmm mungkin udah serunya sama dia ya udah seru dan dua sih aku ya hehehe satu udah punya bini udah punya anak yang satu masih brandong biarin ya biar seimbang seimbang karena brondong-brondong sekarang tuh pintar loh pintar gimana say? brondong sekarang tuh pintar ngeweknya pintar mainnya pintar bualnya lebih pintar daripada kita gen yang anak 90an oke gen Z sekarang tuh pintar-pintar loh untuk kayak nge bikin orang baper nge bikin enak di danjang itu mereka pintar sih rata-rata kalau bedanya nih si dua orang ini tuh apa? cara mainnya? tergantung lagi mood yang mana ya hehehe oh gitu jadi kalau lagi mood yang mature yang dewasa balik lagi lah ke si yang orang udah beristri gitu kalau mau pengen yang kayak kayak di film-film hehehe balik lagi yang ke yang liar yang kayak wild tuh ke brondong-brondong oh berarti tipikal mainnya tuh beda? beda aku punya fetish kayak gitu-gitu kan apa tuh fetishnya? BDSM oke girl si BDSMnya berarti sama si brondong ini? atau sama si aku punya slave juga bongkar deh hehehe banyak ya say abisnya di korek-korek ya hehehe jadi tuh punya istilahnya tuh slave oke slave itu sorry budak hmm budak seks hmm itu apa tuh tugasnya? tugasnya kayak dia bisa jadi anjing aku oh gitu bisa yang dicambuk ditetesin lilin gitu hehehe oh mal tertarik hehehe terus gimana tuh kak kalau bisa BDSM? BDSM itu hmm ada rules-nya oke apa tuh? jadi setiap kita mau main atau dapat kandidat kandidat itu kandidat baru tuh kayak si slave itu cari kandidatnya dimana? ada deh hehehe ntar udah pengen lagi kalau ini aku gak bisa ketau hehehe kalau ada slave yang nonton hehehe you know how to reach me hehehe oke kita lanjut gimana tuh kak? kalau untuk itu sih kandidat baru misalkan dia suka nanya kayak kita dia panggil Miss oke Miss or Madam oke Miss fetishnya apa kayak gitu aku fetishnya sukanya tuh pad play something like that atau aku sukanya di riming kamu bisa gak terus mereka juga kasih tau Miss limit aku gak bisa sampe berdarah ya kayak dipukul aku suka memukul orang sampe tapi gak berdarah ya aku juga takut anak orang mati gimana kan? tapi bener-bener slave-nya tuh yang sampe sampe diikat itu cara ikatnya juga aku tau cara ngikatnya gitu-gitu oke abis itu ditutup matanya mulutnya ditutup abis itu kita tetesin lilin kayak gitu-gitu dicambuk ditetesin dimana? di tititnya oh gitu sama di anusnya itu lilin yang sebah yang gitu yang merah atau yang putih kita main pake itu ditetes terus dia diem aja gitu? diem semakin dia sakit itu semakin climax dia karena itu fetish balik lagi tuh fetishnya dia gitu oke kalo dia gak disiksa dia gak akan climax gak akan yang kayak aduh kok cuman gini gitu loh oke kayak kamu deh kalo ngegym atau makan sampe do your good things kan kita happy sampe kenyang gitu kan nah dia tuh kayak gitu oh dan itu lumayan banyak orang-orang kayak gitu? lumayan banyak kayak cuma aku selektif sih milih-milihnya gitu loh oh takut juga kan kayak kalian juga hati-hati kalo berhubungan jangan lupa pake pengaman kenapa tuh? iya ada beberapa hal gak yang miss? gara-gara pengaman? kita gak tau dia ini pernah berhubungan sama siapa dia ini ratar berakangnya gimana dia setiap bulannya cek atau enggak gitu kita gak tau jangan cuman mengandalkan nafsu tiba-tiba kalian juga bahaya coali juga udah selesai gitu loh kalo untuk para laki kalo udah sangnya mendingan lo nonton terus lo coali deh oh daripada nyari tiba-tiba kayak cewek atau cowoknya atau siapapun itu lagi bermasalah kita gak tau loh bener-bener gitu kan jadi tetep berbijak lah memilih pasangan tetep stay safe aja gitu loh main pun ya kita cari tau aku gila-gila nyari tau orang sih kayak oh dia ini gini sebelum aku kenal aku reach dulu aku bisa telepon salah satu my friends lo bisa cari gak nih orang nih latar belakangnya gimana gila lo ini siapa lagi gitu rendong gue jadi emang bener-bener sedetail itu untuk aku orangnya selektif detail aku gak mau yang gak bisa sembarangan kucuk-kucuk datang tiba-tiba langsung yuk ngewe gitu gak bisa gak boleh gak boleh i'm expensive bitch harus expensive eh gimana ya udah jadi ini satu udah jadi waria itu udah negatif di mata masyarakat ya kan mata agama segala macem masa kalian masih mau mure aja gitu loh oh iya bener-bener terus yang kayak banyak sekarang di aplikasi itu yang disebar-sebarin videonya terus dijual yang open bo kayak gitu-gitu kayak iya itu kasihan banget sih gitu loh bener-bener ini kan kayak cari peluang lain gitu kayak skill lain aja lah gitu kan selagi dibiayain mendingan lu belajar gitu kan kayak gitu jadi kalo udah lepas yaudah tinggal sendiri yes ada apa lagi seru banget ya guys ini kayaknya kalo dilanjutin gak abis-abis sih jadi buat kalian nih kalo mau episode 2 komentar di bawah guys karena ini masih banyak sebenernya masih banyak banget cerita selalu tapi masih banyak banget iya kalian aku masih banyak banget cara gimana seks sama A, B, C, D dan aku punya cerita iya gimana ya ntar episode 2 biarin biar pada nungguin i ever sleep with satu emm Ertong Kak Ertong itu my ex-boyfriend Ertong apa? artis oh oke 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 kalian pasti penasaran aku pernah tidur sama aku pernah tidur sama emm auntie husband hahaha you guys penasaran kan? buat kalian yang penasaran nanti kita ada episode 2 guys pasti bakalan lebih seru banget makasih banget Kak Elisa kalo udah daten loh sama lo aku udah diundangin nanti tungguin ya kita undang lagi buat cerita-cerita lebih seru lebih seru lebih yang kayak ada adegan-adegan dipraktekin hahaha waduh boleh banget sih kayaknya nih penonton lebih bahagia gitu kan boleh boleh oke lah guys makasih banget buat kalian yang udah nonton episode bersama Kak Elisa ini thank you jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian yang mau episode 2 boleh banget nanti komentar di bawah nanti kita bakalan bikin episode 2 dan buat kalian nih yang mau kirim cerita lagi boleh banget nanti kalian komen-komen aja boleh banget kalian juga follow instagram kita di creatteams.entertainment kita juga di situ nanti posting-posting dan kalian yang mau cerita juga boleh DM kita ya oke guys terima kasih buat kalian thank you bye terima kasih Kak Elisa